satu-satu bukan itu ayatnya makanya saya bilang kau jangan selesai banyak Baca! 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 Tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang Firman luka satu abangku yang pinter tidak ada luka bicara begitu baca makanya kau jangan salah comot ayat baca itu untuk punya latihan karena dari tadi pucat baca luka satu berani baca luka satu berani berani baca luka satu berani baca luka satu jangan salah bicara tentang Kristen berani baca luka satu jalankan saja agamamu dengan baik tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen salah satu perdebatan lintas iman atau lintas agama yang paling sensasional penuh emosional dan sangat sengit yang pernah saya saksikan adalah perdebatan antara Sul Tipli alias Suma versus Perdinan Kutahian salah satu politikus senior Indonesia Suma memulai dengan satu pertanyaan bahwa apakah mungkin Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan artinya bagi Suma Yesus Kristus itu 100% manusia dan tidak mungkin ia Tuhan karena Tuhan tidak mungkin berhenti menjadi Tuhan dan menjadi manusia seperti dalam ajaran Kristen bahwa Yesus itu adalah wujud dari Allah sendiri atau Yesus adalah inkarnasi Allah nah Bapak Perdinan Kutahian kemudian membantah hal tersebut dengan memaparkan beberapa ayat-ayat Alkitab dan mencoba menjelaskan tentang apa yang dipahami sebagai inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus namun Suma tetap bersikeras tidak mau menerima penjelasan apapun dari Bapak Perdinan Kutahian bahkan tanpa segan-segan dan tanpa mempertimbangkan soal etika dalam debat tanpa mempertimbangkan kesopanan Bang Suma kemudian memaki-maki Bapak Perdinan Kutahian dan yang lebih parah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian selain mengeluarkan kata-kata kasar ya kata-kata yang menyudutkan Bapak Perdinan Kutahian Bang Suma juga kerap kali mengutip ayat dan memerintahkan kepada Bapak Perdinan Kutahian untuk dibacakan tapi masalahnya disini ayat-ayat yang disodorkan oleh Bang Suma itu tidak ada kaitannya dengan topik bahasan terkait dengan keilahian Yesus atau dengan kata lain banyak ayat yang dikutip oleh Bang Suma yang disuruh untuk dibacakan oleh Bapak Perdinan Kutahian tidak ada hubungannya dengan topik debat mereka itulah mengapa Bapak Perdinan Kutahian kemudian juga pada akhirnya emosi dan menyampaikan kepada Suma menyarankan kepada Suma agar jangan rajin copot-copot ayat cocologi ya sok tahu tentang ayat-ayat Alkitab tapi selalu salah kutip sebelum kita lanjut menanggapi alangkah baiknya kita simak dulu perdebatan selengkapnya di dalam pemahaman saya sama seperti orang Yahudi memahami tentang pencipta bahwa pencipta itu tidak akan mungkin berubah menjadi ciptaan definisi Tuhan adalah hakikat tertinggi pada dimensi langit dan bumi dimensi tertinggi yang tidak akan mungkin rendah sehingga data-data di dalam Al-Quran data-data di dalam perjanjian lama menyatakan Tuhan itu maha tinggi Tuhan itu maha tinggi Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk jadi sekali lagi saya katakan makhluk itu adalah ciptaan khalik itu adalah pencipta Tuhan tidak akan mungkin berhenti menjadi Tuhan sehingga dia harus menjadi makhluk ciptaan definisi manusia adalah makhluk yang berdimensi biologis definisi Tuhan adalah pencipta makhluk yang tidak serupa dengan biologis tidak serupa dengan apapun artinya Yesus ini murni manusia dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan jadi kesimpulan saya Bang saya akhiri dengan pertanyaan di sesi pertama ini apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan diresapi pertanyaan saya silahkan terima kasih Bang Juma sebelum saya menjawab pertanyaan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan jawabannya sebetulnya ya tentu tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan tapi yang pertama saya mau menanggapi tadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin berubah atau menjadi ciptaannya sendiri kita tahu bahwa Tuhan adalah maha pencipta Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi jadi saya ingin menggali logika terkait dengan bahwa Bang Juma tadi menjawabkan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaan saya ingat kisah tentang Nabi Musa ketika Nabi Musa bertemu didatangi oleh Tuhan di Padanggurun dalam bentuk api yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya nah apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa karena kalau menurut kita kalau menurut Bang Juma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya sementara disitu ini tentang bicara Kristen saya tidak mau bicara tentang Quran saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Juma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab jadi di Alkitab dikatakan disitu bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak dalam logika kalau kita menggunakan nalar logika disitu berarti Tuhan pun bisa menjadi api maka yang Bang Juma tadi katakan bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya yang harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di Padanggurun dalam bentuk api karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak itu yang pertama tadi tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya karena Tuhan yang maha tinggi maha segalanya itu ketika Tuhan ingin mau jadi apapun Tuhan pasti bisa melakukannya pertanyaannya adalah apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan itu sendiri tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak tapi yang tadi mau saya sampaikan untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di Padanggurun dalam bentuk api yang membakar semak saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab karena yang mau saya nuruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab nah itu yang pertama jadi itu bagaimana nanti sebelum yang lain supaya kita interaktif supaya ini saya ingin mendengar tanggapan Bang Zuma tentang apa yang saya sampaikan barusan bahwa ternyata Tuhan pun datang bertemu dengan Musa dalam bentuk api tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya nah apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu oke baik terima kasih ya Bang meski saya tidak puas dengan jawaban saya belum menjawab semua satu-satu supaya interaktif karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan pertanyaan saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan Tuhan oke lanjut abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini berarti Yesus ciptaan dong belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatu itu bersumber dari dia berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan yang bersumber dari pencipta langit dan bumi yang perlu dipahami disitu adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain Yesus itu adalah sesuatu yang sangat spesifik sangat khusus adalah Tuhan yang datang boleh saya jelaskan dulu tangan Yesus kaki Yesus jasad Yesus itu adalah ciptaan itu gak mungkin bukan karena Tuhan Yesus adalah manusia ya betul karena itulah dia ciptaan bang sabar dulu sabar dulu kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam ini penting untuk dicatat yang mendengarkan ini utamanya teman-teman Kristen Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa ya Tuhan aku tahu engkau ada aku tahu engkau itu pasti ada dan aku tahu engkau itu wujud ada wujud dalam bahasa Arab itu ada tetapi aku ingin melihat wujudmu aku ingin melihat dirimu aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya tapi Allah kemudian berfirman melalui perantaraan tabir lantarani kamu tidak akan pernah bisa melihat aku keluaran 33 nomor 20 tidak ada ansia yang bisa hidup melihat aku itu satu jadi melihat Yesus bukan melihat Allah bukan melihat Tuhan tapi melihat ciptaan Tuhan maka disitulah yang saya bilang tadi kalau Tuhan datang langsung ke dunia maka dunia ini selesailah sudah oleh karena itulah dia disitulah Tuhan datang menggunakan sarana daging firman itu dibuat menjadi daging menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke dunia bukan Tuhan yang datang bukan Tuhan yang datang ya itu kan menurut persepsi bang Jumat tetapi menurut kekristianan kita kami Tuhan yang datang oke nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan oke Tuhan tidak tidak pernah berhenti jadi Tuhan berarti dia gak bisa jadi manusia bisa dong berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia tidak Tuhan tidak berhenti jadi manusia Tuhan tidak nah inilah ternyata persepsi yang Bang Jumat menggunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berhenti menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal tiga menitian konsepnya begini Bang begini saya harus jelaskan supaya nyalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen bahwa roh itu firman roh Tuhan datang menjadi manusia dia tidak berhenti jadi Tuhan loh dia jadi manusia dia tetap Tuhan dia jadi manusia dia jadi manusia dia jadi manusia dia jadi manusia karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini berarti dia jadi manusia maka Tuhan datang menggunakan Tuhan datang menggunakan sarana daging itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menjadi menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan tidak itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan jadi Yesus ini apa Yesus ini Tuhan atau bukan Yesus itu di dalam Yesus itu adalah Tuhan berarti Yesus Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia berarti Yesus ini manusia manusia yang kesurupan Tuhan gitu oh bukan kesurupan lalu nalar-nalar yang begini yang bikin kaca pemahaman Yesus bukan kesurupan tetapi Yesus tapi Tuhan Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia karena kalau Tuhan datang secara langsung dalam bentuk Tuhan langsung maka kita semua tahu dunia akan selesai berarti Tuhan berubah menjadi manusia kan Tuhan datang sebagai manusia berarti dia berubah jadi manusia kan bukan berubah Tuhan datang sebagai manusia di dalam daging apakah Tuhan itu manusia Tuhan bukan manusia Tetapi Tuhan datang dalam daging Berarti Tuhan menjadi Maka Yesus itu adalah Dia dalam daging Berarti Tuhan membentuk diri menjadi daging Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging Tetapi Tuhan di dalam daging Kalau lihat Tuhan di dalam daging Abang, kalau Tuhan di dalam daging Anda menabrak kolose 2 nomor 9 Itu pemahaman mu Jumah Abang saya boleh gak Boleh gak baca kolose 2 nomor 9 Tuhan menjadi firman itu Karena Tuhan mahasegalanya Dia bisa menjadikan dirinya menjadi apa saja Coba tenangkan dulu Tenangkan dulu Abang Abang dengarkan dulu saya Karena pemahaman mu menyesatkan bagi orang Kristen Saya harus luruskan Kalau begitu tolong bacakan saya kolose 2 nomor 9 Saya tidak mau bacakan, bacakan aja Kolose 2 nomor 9 Di dalam dagingnya Yesus lah Tuhan itu Di dagingnya, daging Yesus ini Tuhan Daging Yesus ini Tuhan Nah ini ayat yang salah kutip Bapak Ibu Karena itulah Tuhan datang ke dunia Menggunakan daging Iya Tuhan Anda menjadi daging Berarti Tuhan Anda berubah menjadi daging Tidak Tuhan tidak berubah menjadi daging Tuhan ada di dalam daging Makanya Yesus berkata Bapak di dalam aku, aku di dalam dia Kolose 2 bang Kolose 2 nomor 9 Kolose 2 nomor 9 Iya itu Pemahaman Anda tentang kolose 2 itu salah Loh, kolose 2 Kolose 2, dagingnya Yesus penuh dengan keilahian Dagingnya, dagingnya Betul Betul Berarti Yesus ini Tuhan yang menjadi daging Oh tidak Tuhan tidak pernah menjadi daging Lah tubuhnya Yesus ini Tuhan Tuhan itu datang ke dunia Dalam jendang firman itu dibuat menjadi daging Tuhan ada di dalam daging itu Kenapa? Karena saya bilang tadi Kalau Tuhan datang dalam wujudnya yang kita tidak ketahui Bagaimana manusia akan mengenalinya Bagaimana manusia akan menerima Orang-orang Yahudi mengenal Tuhannya sebelum ajaran Roma ini Mengenal Tuhannya tetapi tidak dalam wujud fisik Jadi menurut saudara Fisiknya Yesus itu Tuhan Fisiknya Yesus itu adalah daging Nah tadi katanya supaya dikenali Tuhan Supaya Tuhan dikenali dia datang dalam bentuk daging Maksudnya apa? Tuhan itu dikenali dalam daging Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan? Ini kalau debat seperti ini Tidak mau menggunakan nalar yang lebih luas Apa yang tidak menggunakan nalar? Bukan saya Tidak menggunakan nalar Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhan itu ada di dalam daging Dia datang ke dunia Karena kalau Tuhan datang dalam wujud aslinya yang kita tidak ketahui Siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa mendengar? Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan Kenapa? Putus Berarti melihat mukanya Yesus melihat Tuhan Putus ya Halo Halo Bang Juma Halo Melihat muka Tuhan Tuhan putus 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 Jaringan kurang memungkinkan ini Saya tidak mendengar Bang Juma Halo Bang Juma Bang Juma Bang Juma Bang Juma Suara saya kedengaran Ini ya Suara apa sinyal anda mungkin kurang bagus disana ya Putus putus disana ya Saya tidak bisa ini Oke C Oke Gimana 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 tadi gimana Jadi melihat muka Yesus itu melihat muka Tuhan Melihat Yesus tidak melihat muka Tuhan secara fisik Tadi katanya supaya manusia mengenal Tuhan Tadi katanya supaya manusia bisa melihat Tuhan Maka Tuhan mewujud jadi manusia Mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus Karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya Karena Tuhan tidak memiliki fisik Yesus itu secara daring Katanya Tuhan supaya dikenali Supaya dikenali Dia datang dalam bentuk fisik Bang Juma Yang dikenali itu adalah Ajarannya Dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus Berarti Yesus bukan Tuhan Berarti Yesus bukan Tuhan Berarti Yesus bukan Tuhan Yesus Tuhan datang membawa ajarannya Untuk memperbaharui Karena apa saya sudah jelaskan di awal tadi Anda tidak menyimak Semua hukum-hukum yang ada Yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia Hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri Jadi Yesus Tuhan atau bukan Abang Yesus Tuhan atau bukan Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh Jadi bukan daging Jadi dagingnya bukan Tuhan Daging itu Daging Dengarlah makanya Daging itu Firman itu menjadi daging Supaya firman roh Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia Karena kalau tidak menggunakan daging Maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia Jadi Yesus bukan Tuhan kan Yesus adalah Tuhan Tapi kalau makanya Jumah Jasadnya, Jasadnya, Jasadnya Jasadnya Yesus Tuhan Jasadnya adalah manusia yang mati Bukan Tuhan yang mati Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati Bukan Tuhan Bukan Tuhan Jasad fisik adalah daging Bukan Tuhan Tetapi yang di dalam daging itu Iya saya banyak Jasadnya Yesus bukan Tuhan Jasad itu adalah manusia Karena Yesus adalah manusia Dan Yesus adalah Tuhan Jasadnya Tuhan atau bukan? Makanya konsepnya Anda pahami Saya tanya Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi Tapi kau tidak bisa menerima Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging Karena di dalam daging itulah ada Tuhan itu Yang saya tanya ini Jasadnya Yesus Bang? Jasad fisiknya itu adalah daging Daging manusia Bukan Tuhan Bukan Tuhan Bukan manusia Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu Eh yang daging ini Tuhan atau bukan? Daging Aduh saya sudah jelaskan Daging itu adalah manusia Berarti bukan Tuhan Yesus Tuhan ada di dalam daging itu Dagingnya yang tanya Bang Daging-daging Makanya Dagingnya sudah sejauh berkali-kali Daging itu adalah manusia Tetapi Tuhan Bukan Tuhan Makanya daging dengan roh itu Dengan Tuhan itu Tidak bisa dipisahkan Daging ini Tuhan Ini yang harus pahami Saya sudah jelasin dari tadi Tuhan ada di dalam daging itu Daging itu adalah manusia Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu Maka konsepnya Daging dengan Tuhan itu Tidak bisa dipisahkan Anda cacah-cacah Tidak bisa sama seperti Anda Dengan roh yang hidup di dalam Anda Tidak bisa dipisahkan Berarti dagingnya Yesus Tuhan Dagingnya Yesus Tuhan Sekarang saya tanya Dagingmu itu adalah rohmu atau bukan? Bukan Hah? Bukan Rohmu itu apa? Roh ini adalah dimensi goib Yang ada pada diri saya Itulah Itulah konsep yang ada Bahwa Tuhan Makanya saya tanya Makanya saya tanya Dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia Dan Tuhan ada di dalam daging itu Saya tahu Yang saya tanya Dagingnya Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Tuhan tidak jawab dari tadi Daging itu adalah manusia Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia Tuhan atau bukan? Dan Tuhan ada di dalam daging itu Saya tidak mau tahu Saya bahas dagingnya Dagingnya yang saya tahu Saya kasih analogi tentang Tubuhmu yang kamu jawab tadi Rohmu itu adalah dimensi jalai Sama dengan Tuhan itu ada di dalam daging Tubuhku ini Dagingku ini bukan roh Makanya Makanya Daging Yesus yang mati adalah Daging manusia Saya tanya Dagingku ini bukan roh Saya sudah jawab bahwa Daging itu adalah daging manusia Oke berarti bukan Tuhan Tuhan ada di dalam dia Maka itu tidak bisa Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan Tidak bisa disekat-sekat Antara daging dengan manusia Inilah konsep pemahaman Anda Yang keliru Sehingga Anda terus Yang saya tanya Saudara Ferdinand Yang saya hormati Yang pintar katanya Yang cerdas Yang saya tanya Apakah dagingnya Yesus ini Tuhan atau manusia Daging itu adalah manusia Dan Tuhan ada di dalam daging itu Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan kan Tidak bisa disekat-sekat Antara daging dengan roh Ketika itu disekat Maka kau mati cuma Kalau rohmu itu terangkat Pergi dari dagingmu Maka kau mati Jadi kau tidak bisa Memisahkan dagingmu dengan roh Berikian juga Yesus Roh Tuhan yang ada di dalam diri daging Yesus itu tidak bisa disekat-sekat Terus memisahkan daging ini Bukan Tuhan Tidak bisa begitu konsepnya Sekarang dagingnya Yesus dimana? Dagingnya Yesus sekarang dimana? Daging Yesus telah terangkat ke surga Berarti dia di atas tetap manusia? Kenapa? Berarti di atas tetap manusia? Saya tidak tahu apa yang di surga Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di surga sebagai apa Mas Anda tidak tahu daging-daging? Benar Daging naik ke atas Eh, dengar Yang saya tahu tentang kekristianan Bahwa Yesus itu telah ada di surga Dan kembali dengan Tuhan Kembali menjadi Tuhan Berarti dagingnya jadi Tuhan? Dan kalau bicara tentang fisik Anda tidak bisa bicara tentang surga Itu terlalu dunia Kalau bicara tentang surga Bicara tentang fisik Katanya tadi Daging dan roh tidak bisa dipisah Itu di dalam dunia Di dalam dunia Kalau sudah bicara tentang surga Tidak ada yang bisa mengetahui Si surga itu manusia Daging atau roh Lalu Anda tadi mengatakan daging tidak bisa dipisahkan Nalarmu kamu perbaiki Tentang pemahaman ini Tentang pemahaman daging dengan roh Nah, pahami itu Tentang di dunia Tuhan itu datang dalam daging Untuk urusan di dunia Bukan untuk urusan di surga Untuk menyelamatkan manusia Memperbaiki perjanjiannya dengan manusia Oke, sabar Makanya kalau Anda bertendensi negatif Apapun yang dijelaskan ke Anda Tidak akan bisa Sabar dulu Saya sabar Saya sabar Tetapi saya harus bicara dengan ini Sabar dulu Kalau C2 nomor 9 Di dalam dagingnya penuh dengan keilahian Dagingnya ini yang Daging Salah di dalam daging itu Kalau di dalam Tuhan tidak ada di dalam daging itu Dia tidak akan ilahi Sabar bang, sabar Epesus 2 nomor 6 sampai nomor 8 Diulangi lagi nih Tuhan Anda Ayat salah kutip ini 100% berubah menjadi daging Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging Jumat Baca Epesus 2 Tuhan tidak berubah menjadi daging Tuhan tidak berubah menjadi daging Baca Epesus 2 nomor 6 sampai 8 Ayat yang kau kutip itu salah Nah diingatkan Ayatnya yang salah Yang kau kutip salah Bukan begitu isinya Tolong bacakan Tolong bacakan saya Kau buka di situ saya Tidak mau capek-capek membaca itu Kau buka di situ dalam kitabmu kau baca Ini orang intelekt apa sih? Sekarang orang akademisi Kau baca kitabmu di situ Baca itu kitab Anda loh Justru karena saya sudah baca Makanya saya bilang Apa yang kau bacakan itu salah Coba buktikan kalau Anda sudah baca Bacakan ke saya Bacakan Epesus 2 Epesus 2 nomor 6 sampai nomor 8 Bacakan ke saya Bacakanlah apa isinya Saya tanggap Baca bang Ayatnya salah Anda mengatakan daging Yesus bukan Tuhan Bacalah Tapi tetap juga dipaksakan Baca lagi di situ Loh Anda yang menyangga dalil saya Loh Karena yang kau kutip itu Salah Salah Bacalah Kan kau yang mendalilkan Salah Punya saya salah Punya saya salah Kau yang mendalilkan Maka kau buktikanlah Anda sudah mengatakan Punya saya salah Punya saya salah Itu untuk apa saya baca? Baca yang benar Baca yang keras Biar seluruh Indonesia tahu Kapasitas Anda itu seperti apa Saya sudah bilang Yang Anda baca itu salah Baca Saya tidak akan membaca Karena yang Anda baca itu salah Saya tidak akan membaca itu salah Yang punya saya salah Punya abang benar Bacalah Ya bacalah di situ Coba Salah punya saya Baca Baca secara lengkap Punya saya salah Hanya mengutip Tidak membaca secara lengkap Baca secara lengkap Saya ingin dengar Baca secara lengkap Baca secara lengkap Saya akan baca Saya baca pun Anda katakan salah Jadi punya abang yang benar Karena abang tidak membaca secara lengkap Baca secara lengkap Kalau begitu baca Tiga nomor ini baca Episus 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8 Baca Saya ingin dengar dari abang Berapa tadi Episus 2, ayat 6? Ya, sampai nomor 8 Tertawakan, saudara Jadi itulah Episus 6 berbunyi Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat Bersama-sama Dengan Episus 2 Jadi apa? Ayat aku yang kau baca Makanya saya bilang Yang kau baca itu salah Sekarang setelah Anda tahu Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat Kita juga bersama Dengan dia di sorga Itu Episus 2, ayat 6 Yang kau kutip tadi apa? Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Terhadap kita di dalam Kristus Nomor 8 Nomor 8 Nomor 8 Nomor 8 Nomor 8 Oke Nomor 8 saya baca Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Oh Lalu menyusunnya kembali Untuk memberikan kepadamu Ini halitopik Ini halitopik Luka 1 nomor 1 Luka 1 nomor 1 Bukan itu ayatnya Makanya saya bilang Kau jangan selconyot ayat Baca Botak Botak Baca Jadi itu tidak ada tertulis Begitu dalam hati Kau yang bonos Baca luka 1 Baca luka 1 Baca 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 Botak Baca Botak Tidak usah bicara Tentang 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 Filman Luka 1 Abangku Yang pintar Bicara Begitu Baca Makanya Kau jangan selconyot ayat Baca Saya baca Baca Itu Untuk Baca 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 1 Berani Baca 1 Berani Baca 1 Berani Baca 1 Berani Baca 1 Jalankan Saja Abang Amu Dengan Baik Tidak Usah Bicara Tentang Yesus Dan Kristen Hadapkan Saya Dengan Pendidikan Lebih Saya Baru Mengeluarkan Ibu Saya Sedikit Kau Sudah Kewal Dan Baca 1 Baca 1 Soal Tuhan Yang Tidak Bersulah Kau Bilang Logika Otam Dimane Baca 1 Baca 1 Itu Bukan Logika Baca 1 Bukan Buk 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 Maaf Saya Mengatakan Anda Bodoh Memang Fakta Ya Sorry Saya Saya Mengatakan Anda Bego Untuk Menentukan Anda Atau Saya Bicara Udah Udah Kenapa Anda Baca Luka 1 Kenapa Kenapa Karena Saya Sudah Bilang Yang Kau Ucapkan Itu Bukan Luka 1 Lalu Tidak Perlu Saya Baca Karena Kau Sudah Comot Ayat Nah Inilah Orang Lihat Ini Orang Menilai Kita Yang Yang Lebih Baik Comot Aja Ayat Kur'an Daripada Mencomot Ayat Bid Maaf Saya Mengatakan Anda Bodo Itu Karena Dari Tadi Anda Mengetahkan Saya Bodo Tulu Biasa Baca Pucat Tidak 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 Buka Buka Masker Apakah Tidak Saya Ketemu Dengan Siapapun Tidak Buka Tidak Buka 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 Masker Tidak Tidak Ketahuan Identitas Ini Menulis Buku 14 Buku Apakah Dia Menempatkan Wajahnya Kekristen Malu 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 Baik Jumah Terima kasih Nanti Abang Setelah Ini Anda Buka Lukas Benarkah Pernyataan Bang Suma Bahwa Surat Surat Yang Kami Man Itu Surat Wartawan Baca Ya Luka Satu Abang Baca Satu Nomor Satu Nomor Nomor Tiga Kepada Semua Para Pendukung Jumah Saya sarankan Coba Masing-masing Buka Lukas Satu Tadi Apakah Begitu Bunyinya Kalau Salah Maka Jangan Pernah Ikuti Jumah Lagi Oke Kalau Benar Silahkan Aja Anda Merasa Benar Bahwa Saya Katakan Tidak Benar Seperti Itu Bukan Itu Isinya Luka Satu Oke Terima kasih Bang Suma Terima kasih Sehat Selalu Ya Saya Sudah Agak Ini Waktunya Habis Saya Mengerjakan Sesuatu Oke Bang Sehat Terus Sudah Lumayan Juga Kita Sehat Selalu Bang Jumah Jangan Kau Hati Kita Hanya Mau Bicara Bagaimana Supaya Kita Ini Tidak Saling Menyinggung Tidak Saling Menyerang Karena Tuhan Kita Tidak Tahu Apakah Tuhan Kita Itu Seperti Apa Saya Hanya Berpesan Bahwa Indonesia Ini Akan Indah Kalau Kita Hidup Dengan Kita Masing-masing Itu Saja Oke Bang Suma Nanti Kapan Kapan Kalau Jakarta Berkabar Kita Ngopi Ngopi Makan Enak Yang Pasti Tidak Makan Haram Oke Sip Hormat Bang Oke Bang Terima kasih Oke Bang Terima kasih Salam Oke Semangat Siang Abang Berdinan Silahkan Jadi Begini Bapak Ibu Saudara Sekalian Apa Yang Dilakukan Oleh Suma Ini Di Bangku Kuliah Sebenarnya Hanya Dia Sedang Kuliah Filsafat Silogisme Dia Membuat Premis Mayor Dan Itu Dipaksakan Tentu Saja Harus Berlaku Untuk Premis Minor Pertanyaannya Tadi Bahwa Apakah Tuhan Itu Bisa Berhenti Menjadi Tuhan Dan Dijawab Dengan Tepat Oleh Bapak Perinan Huta Tidak Mungkin Berhenti Menjadi Tuhan Logika Suma Bahwa Tuhan Berhenti Menjadi Tuhan Ketika Tuhan Itu Menjadi Daging Dalam Diri Yesus Kristus Jadi Dia Tidak Mengerti Tentang Dikotomi Yesus Berkali-kali Disampaikan Bapak Perinan Huta Yang Tadi Bahwa Daging Yesus Itu Adalah Manusia Tetapi Daging Itu Adalah Sarana Yang Didiami Oleh Allah Itulah Mengapa Dalam Kekristianan Kita Mengenal Istilah Yesus 100% Tuhan Dan 100% Manusia Logikanya Begini Bapak Ibu Ibarat Kayu Kayu Ketika Menjadi Meja Tidak Mungkin Kayu Berhenti Menjadi Kayu Sekalipun Ia Sudah Menjadi Meja Sama Hanya Kita Laki-laki Ketika Kita Baru Dilahirkan Tentu Saja Disebutnya Laki-laki Tapi Ketika Kita Beranjak Dalam Usia Tertentu Disebutlah Kita Dengan Nama Tertentu Misalnya Suma Tapi Ketika Suma Sudah Dinamai Suma Ia Tidak Berhenti Menjadi Laki-laki Itu Logikanya Seperti Begitu Ketika Pasir Sudah Menjadi Tembok Dengan Batu Batu Batah Dengan Semen Dan Sebagainya Semen Sama Sikali Tidak Berhenti Menjadi Semen Batu Batah Sama Sikali Tidak Berhenti Menjadi Batu Batah Dan Demikian Pun Pasir Tidak Berhenti Sama Sekali Menjadi Pasir Sekalipun Itu Sudah Menjadi Tembok Apakah Dalam Bentuk Dinding Atau Apapun Itu Logika Seperti Begitu Saja Yang Digunakan Suma Dalam Berpikir Tapi Dia Sendiri Tidak Memahami Logika Yang Ia Bangun Ya Kalau Tuhan Bisa Berhenti Menjadi Tuhan Ya Maka Itu Tidak Akan Mungkin Namanya Tuhan Tidak Akan Mungkin Menjadi Tuhan Sama Halnya Dengan Kita Manusia Sampai Kapanpun Kita Tidak Akan Pernah Berhenti Disebut Manusia Sekalipun Dalam Kapasitas Kita Masing-masing Selaku Manusia Itu Kita Masing-masing Punya Nama Pribadi Jadi Itulah Yang Saya Katakan Bahwa Suma Ini Sesungguhnya Tersesat Dengan Logika Yang Ia Bangun Sendiri Di Bangku Kuliah Ini Disebut Dengan Silogisme Contoh Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Kayu Yang Pada Mulanya Bahwa Kayu Sekalipun Dia Sudah Mewujud Dalam Lemari Dalam Rumah Dalam Meja Dalam Bangku Kursi Dan Sebagainya Ia Tetap Kayu Tapi Sudah Disebut Sebagai Meja Sudah Disebut Sebagai Kursi Sudah Disebut Sebagai Bangku Tapi Ia Tidak Berhenti Menjadi Kayu Itu Sebenarnya Yang Perlu Dipahami Oleh Bang Suma Karena Itu Saya Sangat Sepakat Dengan Saran Dan Rekomendasi Yang Disampaikan Oleh Bapak Berhenti Bang Suma Comot Ayat Cocologi Comologi Ngaur Kemana Mana Dan Merasa Pintar Sendiri Contoh Tadi Dia Salah Kutip Ayat Tetapi Tetap Juga Dia Berseri Seri Sekalipun Sudah Salah Kutip Dan Itu Sudah Dingatkan Berkali-kali Oleh Bapak Brinan Untuk Tidak Perlu Dibacakan Karena Ayat Yang Disuruhkan Untuk Dibaca Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Topik Bahasan Tapi Suma Merasa Pede Dengan Ayat Kutipannya Dan Benar Saja Tidak Ada Hubungannya Alias Salah Lalu Mengatakan Publik Akan Mengetahui Sejauh mana Keterdasan Bapak Brinan Utahian Tahu-taunya Dia yang Bikin Malu Malu-maluin Salah Kutip Ayat Tapi Merasa Benar Jadi Sekali Lagi Begitulah Para Polemikus Bede Dengan Kebodohan Kebodohannya Selalu Mempertontonkan Kebotolan Kebotolannya Mengapa Mereka Rajin Debat Dengan Siapapun Satu Alasannya Untuk Ngemis Koin Dan Untuk Ngemis Gift Bukan Untuk Menyampaikan Kebenaran Ataupun Mau Mendengarkan Kebenaran Demikian Yang saya Bisa Tampilkan Ke Depan Kita Semua Di episode Kali Ini Sampai Jumpa Pada Segmen Selanjutnya Mohon Maaf Untuk Sekali Kekurangan Saya Dapis Agung Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Dan Sampai Jumpa